hai oke selamat siang jumpa lagi di channel YouTube bimbingokil dan kali ini saya baru saja membeli sebuah paketan CCTV dari toko online Lazada ini baru saja sampai ya harganya murah 159.000 dan tiga hari sampai disini ya saya beli dari Lazada dan saya akan membukanya apa saja isi di dalam kotak ini ya oke saya terlalu kami dan agak enak selamat menikmati Oke ini ya packingnya rapi digital video recorder ini kita lihat isinya apa saja di dalam kotaknya oke dalam kotak ada memori 8GB Samsung ada buku panduan ada diskette dan ini baut untuk pemasangan dan ini CCTV nya terima kasih ada satu lagi ini kepala cas ini ada lagi nih oh dapat USB card reader ya bukan USB jadi lumayan ya 199.000 dapat memori card reader kepala cas dan satu buah CCTV oke sampai ini oke sampai disini dulu nanti kita lanjutkan lagi cara penggunaannya oke sesuai janji saya tadi akan menunjukkan cara penggunaan CCTV micro SD ya oke disini sudah saya pasang di pojok ini ya untuk tujuannya saya menunjukkan ke arah sini ya jadi posisinya begini oke bagaimana cara penggunaannya langsung saja ya ini berhubung sudah saya pasang patent jadi kita bikin tutorialnya ke atas agar sedikit naik oke ini posisi CCTV aktif ya jika lampu biru berkedip gini dia posisinya merekam dia sedang merekam nah di atas ini ada dua tombol ya ini saya hidupkan flashnya jadi ini adalah tombol untuk merekam dan disini ada lubang untuk memori nah itu memori sedangkan ini audio untuk perekam ya perekam suara ini lampu indikatornya jadi untuk memberhentikan tinggal tekan tombol ini nah jika berwarna merah kebiruan berarti dia berhenti untuk mencabut memorinya ya tinggal kita tekan memorinya nah dia akan naik seperti ini lalu saya pasang lagi ya nah dia kalau tanpa memori dia berkedipnya warna merah nah dalam arti dia tidak ada memori jika kita masukkan kita tekan lagi nah dia akan merah kebiruan jadi dia loading jadi dia loading nah ini lampu biru artinya sudah merekam ini posisinya merekam ya bisa dilihat disini ini lalu saya fokusin nah fokus ini tidak ngonek di monitor ya dia langsung dia langsung menyimpan di memori ya dan ini adalah kabelnya ya kabel untuk strumnya ya dia mendapatkan strum dari adaptor tadi ya kepala cas tadi ini bisa sambungkan ke sini ya jika ingin memutar tinggal diputar saja posisinya cuman ini sudah saya setel jadi gak akan saya putar-putar lagi oke sekian tutorial kali ini nanti saya akan tampilkan hasilnya dan bisa anda lihat jika anda tertarik silahkan anda cari ya di tokopedia ataupun lazada kalau saya di lazada tadi thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalo jangan dipotong tapi mau tontonnya gimana selamat menikmati selamat menikmati sebagi sebagi ba aged wabarakatuh selamat menikmati